Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, welcome back with me Miss Eka in English Lesson How are you doing today? I hope you are doing well Well students, in this video we are going to learn English for grade 3 with book My Next Words Jadi kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 3 dengan buku My Next Words But before we start our lesson, don't forget to like, comment, share, and subscribe Thank you Jadi sebelum kita mulai, kita harus kenal dulu ada siapa saja di dalam buku ini Yang pertama itu ada Made yang rambutnya pendek dan lurus Kemudian ada Joshua yang rambutnya pendek keriting Ada Cici yang rambutnya berkepang Kemudian yang berjelbab namanya Aisyah Dan kucingnya namanya Kimmy Diingat ya Well students, we start our lesson on chapter 1 Jadi kita mulai pada bab pertama Look at the picture Lihat gambarnya And answer the question based on the picture Kemudian kalian harus menjawab pertanyaan berdasarkan gambar Jadi pertanyaannya ada empat Yang pertamanya What do you see in the picture? And two Where are the students? Number three What does Cici eat? Number four What does Aisyah eat? So let's answer the question together Number one What does you see in the picture? Apa yang kamu lihat di dalam gambar? Ya kita bisa menjawab I see students in the picture Saya melihat selesai siswa di dalam gambar Ya number two Where are the students? Di mana siswa-siswa itu? Ya kita bisa menjawabnya The students are in the canteen Ya di kantin ya Kemudian Number three What does Cici eat? Cici yang rambutnya berkepang Jadi kelihatan Cici itu dia bilangnya makan apa? Ya fried rice Nasi goreng Jadi kita bisa jawab Cici eats fried rice And the last one What does Aisyah eat? Apa yang Aisyah makan? Aisyah yang berjilbab ya Aisyah eats mie aceh Ya di Aisyah makan mie aceh We continue our lesson on page two Kita lanjut ke halaman kedua Ya di situ ada Apa yang kalian lihat? Ya ada makanan dan minuman Berarti Kita akan belajar tentang makanan dan minuman Bahasa Inggrisnya ada Food and drink Jadi listen and repeat after me Jadi dengarkan kemudian ikuti setelah mie Fried chicken Noodle Rice Meatball Bread Fried rice Tea Coffee Meal Ice cream Banana Nah sekarang mari kita lihat artinya Fried chicken Ayam goreng Noodle Mie Rice Nasi Meatball Bakso Bread Roti Fried rice Nasi goreng Tea Teh Coffee Kopi Milk Susu Ice cream Ice cream Banana Pisang Sekarang kita lanjutkan Bagaimana cara kita menanyakan sesuatu itu apa ya Gitu Jadi kita bisa menggunakan kata tanya What is it? What is it? Artinya apa ini? Gitu Kemudian kita bisa menjawab It is Atau It is Blah 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 Jadi di blah-blahnya kita isi Benda apa itu? Nah contohnya ada di bawahnya Contoh yang pertama What is it? It is bread Apa ini? Tanya-nya Ini adalah roti Kemudian yang keduanya What is it? Apa ini? It is coffee Ini kopi Selanjutnya What is it? Apa ini? It is orange juice Ini Juice orange Selanjutnya What is it? Apa ini? It is porridge Ini adalah bubur Nah itu adalah contoh bagaimana kita bertanya Tentang sesuatu Apa itu? Apa ini? Kemudian cara menjawabnya Nah anak-anak Kalian coba mempraktekkan yang seperti Miss ajarkan tadi Bagaimana cara menanyakan ini Dan cara menjawabnya Dengan gambar pada halaman 2 Contohnya Fried chicken Jadi jawabannya adalah fried chicken Yang satunya tanya What is it? It is Fried chicken Nah seperti itu Jadi kalian bisa melanjutkannya ya Baiklah anak-anak Kita lanjut ke halaman ini Pada bagian ini Halaman ini Tugasnya adalah Look at the picture And circle the word of food and drink Jadi tugas kalian adalah Lihat gambar Kemudian kalian lingkari Nah nama Nama gambar makanan itu Atau mediumannya Jadi tinggal kalian circle saja Seperti yang sudah kalian pelajari Nama-namanya tadi Di halaman sebelumnya Nah kalau Miss sudah Miss kerjakan Inilah hasil yang Miss kerjakan Kita lanjutkan materi kita Ada like and dislike Suka dan tidak suka Bagaimana cara kita menanya suka Dan bagaimana cara kita menjawab Suka atau tidak suka Jadi kalau kita mau bertanya Apakah kamu suka Jadi kita bisa menggunakan kalimat Do you like? Titik 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 itu kita Isikan apa yang kita tanyakan Kemudian Kita bisa menjawab Kalau kita suka Yes I like Titik 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 Apa? Ya kemudian Kalau kita tidak suka Kita bisa menjawab No I don't like Jadi don itu adalah singkatan Do not Jadi bisa kita singkat jadi don No I don't like Titik 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 Kita buat contohnya Contohnya Do you like fried rice? Jadi yang dititik tadi ada fried rice Yaitu nasi Nasi goreng Apakah kamu suka nasi goreng? Kemudian kita bisa menjawab Yes I like fried rice Jadi ya saya suka nasi goreng Kalau tidak suka bisa menjawab dengan No I don't like fried rice Seperti itu ya Mari kita lihat contohnya pada halaman 6 ini Yang pertama ada Antara Cici dan Aisyah Nah Cici bertanya pada Aisyah Do you like bread? Ya Cici tanya Apakah kamu suka roti? Kemudian Aisyah menjawab Yes I do Ya saya suka gitu Jadi boleh disingkat yes I do Atau kita mau lengkapnya Kalimatnya Yes I like bread Atau disingkat saja yes I do Sudah cukup Kemudian yang kedua ada Madi dan Joshua Jadi Madi bertanya pada Joshua Do you like ice cream? Apakah kamu suka ice cream? Kemudian Joshua menjawab No I don't like ice cream Tidak saya tidak suka ice cream I like milk Saya suka susu Kata Joshua Setelah melihat percakapan halaman 6 Tugas kalian pada halaman 7 Itu kalian bisa bertanya kepada teman kalian Dan saling bertukar pertanyaan Apa yang mereka sukai Jadi kalian bisa menyonteng Ketika dia suka Kalian menyonteng pada yes Kalau dia tidak suka Kalian menyonteng pada no gitu Tuliskan namanya Baiklah kita lanjut ke halaman 8 Pada halaman ini Tugas kalian adalah Menuliskan nama Makanan atau minuman Sesuai dengan Di dalam kota ini Kemudian kalian tulis di bawah Gambarnya Nah seperti ini ya Miss mengerjakannya seperti ini Kalian bisa mengerjakan dulu Tanpa melihat jawaban dari Miss ya Sampai jumpa Nah jadi pembelajaran kita hampir selesai ya Anak-anak Jadi ini adalah kata-kata yang kita pelajari hari ini Jadi yang kita temukan Atau kata-kata baru Yaitu ada Fried chicken Ayam goreng Noodle Mie Rice Nasi Meatball Bakso Bread Roti Fried rice Nasi goreng Tea Teh Coffee Kopi Milk Susu Ice cream Ice cream Like Itu suka Dan banana Pi Pisang Oke Sampai disini Nah bagaimana perasaan kalian setelah belajar bahasa Inggris tentang food and drink Ya happy ya Miss harap kalian semua happy I think enough for our lesson on chapter 1 See you on chapter 2 next meeting Jadi Miss rasa pembelajaran kita di chapter 1 atau bab 1 itu selesai Sampai jumpa pada bab kedua Jangan lupa sebelum ditutup like, comment, share, and subscribe Thank you Bye 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 Bye